Assalamualaikum semuanya Sekarang kita sedang berada di jalan Ruyah Selatan nih teman-teman Dekat dengan Universitas Mercubwana Tepatnya di seberang Renotop atau dealer motor Honda Nah disini ada penjual nasi goreng kambi Yang terkenal enak nih teman-teman Yuk kita masuk Nah menunya cukup beragam nih teman-teman Nasi gorengnya ada nasi goreng kambing Nasi goreng ayam, nasi goreng petai Untuk mie nya ada kue teo goreng Ada mie goreng dan mie rebus Nah kali ini kita mau pesen nasi gorengnya Dan juga mie rebus nih teman-teman Nasi goreng yang lebih mana ya dipesen Oh tenang aja bang Nasi gorengnya udah dipesen Lihat nih lagi dibikin sama masnya Nah sekarang kita lihat yuk Cara masnya bikin nasi gorengnya yuk bang Wow ya Penjualnya bisa segalanya jangan pedas ya Iya tenang aja bang Sudah dipesen kok yang gak pedas untuk abang baby Tetep kanan misnya banyak ya Siap abang Lihat tuh sudah dikasih kecapnya yang banyak Hehehe Isinya banyak juga Pasti dong bang Nah sekarang kita lihat masnya bikin mie rebus nih teman-teman Wah baru bumbunya saja sudah tercium ya Wanginya Jadi gak sabar nih pengen nyantap Kebetulan suasana habis hujan gini nih teman-teman Jadi enaknya kita makan mie rebus Nah sayurnya banyak sekali ya Ditaruhin sama masnya Wah mantap Kebetulan aku tidak terlalu suka pedas nih teman-teman Jadi aku pesan mie rebusnya yang tidak pedas Bang lebih mau coba juga dong mie-nya Boleh dong abang Nanti abang lebih boleh cobain Nah kelihatannya mie-nya sudah matang juga nih Tinggal dituang ke piring Hehehe Wah aromanya sudah tercium Harum sekali Nah ini penampakan nasi goreng ya teman-teman Kita zoom in Nah kalau yang ini penampakan Nih rebusnya Wah Mantap banget sahabat nih mau menyantapnya Itadakimasu Nah sekarang kita coba nasi gorengnya dulu ya teman-teman Sebelumnya kita sudah berdoa terlebih dahulu ya Yuk kita santap Hmm rasanya si goreng ya Walaupun tidak pedas Karena ini untuk abang baby Rasanya tuh tetap mantap Luar biasa Nah sekarang waktunya kita Cobain mie rebusnya Kita cobain kuahnya dulu yuk Untuk kuahnya tuh bumbunya terasa banget sedapnya Mantap deh Wah abang lahap banget ya makan nasi gorengnya Enak ya bang Matap loh segera nya mau nambah Hehehe abisin dulu bang baru boleh nambah Segeranya enak banget Wah abis sampai kelelipan Waduh sampai enaknya mataku sampai kelelipan nih teman-teman Hehehe Oh ya ngomong-ngomong sejarah tentang nasi goreng nih Ternyata nasi goreng itu sudah ada sejak 4000 tahun sebelum masa ini teman-teman Nah nasi goreng ini berasal dari negeri tirai bambu teman-teman Tepatnya di kota Yangzhou di China Ngomong-ngomong soal ini Mie rebus ini juga dikenal dengan nama Mie Tektek nih biasanya nih teman-teman Nah nama Mie Tektek itu diambil dari suara wajan yang dipukul ketika penjualnya berjualan nih Nah untuk sejarahnya mie sendiri itu Mie tertua itu berasal dari China juga nih teman-teman Untuk kata mie sendiri berasal dari bahasa hokian yaitu Mian Cocok banget nih buat cuaca yang hujan terus kayak gini kita makan mie rebus nih Hmm abang lucu banget sih Sampai keringetan ya bang makannya Nah untuk air minumnya kita belinya disini nih teman-teman Berderetan dengan penjual nasi gorengnya Nah buat teman-teman yang berada di kawasan Jakarta Barat Boleh nih mampir kesini Nasi goreng dan mie rebusnya itu enak banget Coba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye